hai oke teman-teman hari ini kita bakalan ngasih ikan kita dengan cacing sutra tadi admin beli di pasar nih untuk proses pemberian pakannya biasanya admin itu pertama cacing ini ditaruh di tempat yang sudah disiapkan biar si cacingnya tidak stress tunggu aja 5 menit nah habis 5 menit kita bisa langsung buang ke 12 menit nah itu kan cacingnya bau air tuh biasakan airnya usahakan airnya ini kita buang kita ganti dengan air yang baru biar si penyakit-penyakitnya juga terbuang terus bisa juga cacing-cacing yang mati jangan sampai kita makan makanan yang sehat nah kayak gini nih tadi saya bilang kan si airnya diganti kemudian ganti dengan air baru begini nah jadi kita bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang dibawa oleh cacing-cacing tadi kayak misalkan penyakit isik nanas atau misalkan yang lainnya si cacing-cacingnya teman-teman juga kan kita pilih yang emang layak dimakan gitu kalau yang mati-mati kita langsung buang aja ya oke kita langsung kasih aja deh yuk Oke kita kasih ke ikan lohan dulu nih temen-temen kita kasih dikit dulu buh disamber temen-temen Hai noh disamber si ikannya suka banget nih padahal tadi nih sebelum saya pergi ke pasar saya kasih dulu ikan ikan lohan ini dengan pelet hai 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 ini baru beberapa menit doang dia udah habis hai 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 Oke selanjutnya kita bakalan ngasih ke ikan koki kan koki kesayangan kita Hai nih kita kasih agak susah juga sih si ikan koki nya kalau makan cacing sutra ya karena mereka jujur aja ini tuh si ikan koki saya itu jarang dikasih cacing sutra jadi untuk makannya susah kita kasih dikit-dikit dulu takutnya nggak habis terus ngotori peng kita filter kita jadi bau amis ya kan atau misalkan jadi sitenya jadi keruh berkabut nih kita kasih dulu dikit-dikit itu mulai diicip-icip tuh biasanya sih ikan ini rakus berpermulaan tapi saya jamin ini nanti abis pasti nih karena ikan koki ini adalah ikan yang doyan banget makan rakus banget makan jangankan cacing sutra daun-daun pun kadang dimakanin nama dia Hai nah untuk manfaatnya sendiri cacing sutra ini bagus banget untuk pertumbuhan terus untuk eh apa namanya untuk warna juga bagus lebih ini lebih lebih cepet terang terus untuk pertumbuhan lebih cepat besar itu loh ikan koki saya langsung habis ya langsung lahap ya si cacingnya Hai jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih ikan kita dengan cacing sutra usahakan cuci dahulu ya terus pilih cacing yang masih hidup yang masih gerak-gerak seger-seger nah kenapa karena nih si cacing ini kan dari peternakan takutnya bawa penyakit atau misalkan bakteri bahkan kutu-kutu juga dibawa sama ikan eh sama apa namanya sama cacing maaf Oke si koki nya udah mulai mau habis nih Oh rakus banget kan Oke Nah temen-temen bisa lihat ternyata sih ikan koki juga suka dengan cacing sutra Nah untuk pemberian pakan peternakan sutra biasanya sih kalau yang ikan lohan saya kasihnya itu sehari itu dua kali ya untuk si koki saya jarang kasih nih ini tuh tampilan ketika udah beberapa menit langsung kincelong langsung bersih dilahap sama koki Oke nih selanjutnya saya kasih ikan gurame dulu gurame padang jenis gurame padang ya ukurannya masih kecil masih ukuran dua jari Wah kalau ikan gurame kita nggak usah tanya ya mereka mah ikan emang kalau masalah makan juara deh tuh tuh langsung disambar langsung disambarkan nah untuk cacing sutra ke ikan padang kan mereka mereka lebih rakus nih makannya biasanya agar hemat pengeluaran saya kasih cacing sutra ini dalam sehari itu paling sekali sisanya pakai pelet temen-temen bisa beli pelet di tukang pasari di tukang ikan atau misal di tempat pakan burung tuh Hai cari pelet yang buat pertumbuhan ikan kalau saya sih biasanya pakai pelet pf-serebu langsung lahap nah untuk ikan yang hitam itu ikan ikan jenis belida ya ikan jenis belida 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 Bangkok nah langsung habis oke sekian dulu video dari saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk temen-temen ya bagi temen-temen yang mau memberikan cacing sutra ingat bersihkan dulu cacing sutranya ya biar ikan kita tetap sehat oke jangan lupa like dan subscribe channel saya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati